Hayo kaget Tebak aku sekamar sama siapa Tebak dari suara Eh, tebak dari suara, ini suaranya siapa? Aku sekamar sama siapa? Masa ada yang bilang Fritzi Astaga Bukan Yes, betul sekali Ci Elin Salah Si Selin Sendok kita dimana? Kita butuh makan Iya, jadi ceritanya itu Sekarang kita pengen makan Tapi gak ada sendoknya kan Terus kita nanya ke resepsionis Kak, mau Minta tolong sendok Tapi sendoknya belum Jadi dari tadi kita lagi menunggu Ini kalo sampe 1 jam Mari kasih sendok lah aku nangis sih Udah lapar Aku bego sebuah Lagi dimana Trisha? Aku lagi dibalik papan Di papan balik Gimana seru gak berpapan? Gimana tuh ditanyain tuh Tadi aku seru banget tau Terus tadi tuh kita 1 jam sebelum siap-siap Kita ke ini dulu kan Ada ke tempat mall gitu Iya Jadi beberapa jam sebelum show Enggak, sebelum show sih Sebelum siap-siap Sebelum siap-siap show Kayak sebelum ganti baju gitu-gitu Itu tuh kita sempet main dulu Karena kita Iya Iya Itu tuh deket banget gitu loh Sama Tempat menginap kita Tempat menginap kita Jadi Ini Sekalian aja Karena iseng juga gak sih, Ci? Lebih tepatnya kita Ditinggal sih sama temen-temen kamu Jadinya kita gak mau kalah juga Ih Ada nanyain project handbandernya bagus apa enggak Bagus banget Bagus banget Ya aku asin kan Oh bahkan aku masukin cover Terus kita juga dapet tas loh Iya Dapet Udah Dapet tas Dibuka Balik papan Jadi ini Kenangan-kenangan Kenangan-kenangan Wicu banget tau Aku kayak Aku suka ininya nih Iya Hijau-hijau Kece banget sih Terus mereka tuh terkenal dengan Beruang Madu Iya Lucu banget Aku tuh ngeliat dari tadi tuh Kan Kita kan ngelewatin kepo Kayak Patung-patung itu kan Terus kayak Ada beruang madunya di sebelah Lucu banget Disini emang ada beruang madunya atau gimana sih guys? Gak tau lagi Ini Aku kepo dengan beruang madu Aku kepo dengan beruang madu Tuh kan honey bear Iya Iya Gemakan balik papan Lucu banget Ini Kita dikasih ini Lucu sekali Kita dikasih tas Coba kita unboxing dalemnya ya Jujur aku pertama kali ke pulau Kalimantan tau guys Aku belum pernah ke pulau ini Aku belum pernah ke pulau ini sama Sama mana ya Papua Aku belum pernah ke pulau Papua Belum Terus kayaknya aku jarang banget pulau Selawesi sama Sumatera Kayak aku lebih sering di pulau Jawa gitu Iya sih kan aku pernah ke pulau Jawa Kayak jarang gitu Jadi kayak aku kepo gitu sama setiap pulau tuh Papua itu kan beda-beda pasti kan Iya 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 Aku kalo gak salah Kalo di pulau Sumatera Aku pernah nyak tuh ke Medan Wow Dalemnya Cici unboxing juga dong Punya Cici Kita warnanya beda tau Iya aku warna coklat Coklat Iya Cici warna coklat aku warna hijau Kenapa kamu pilih warna hijau? Kenapa kamu pilih warna hijau? Kenapa aku suka banget warna hijau Aku tuh paling suka warna Hijau tua Hitam putih sama coklat Aku suka banget Aku suka banget warna coklatnya tuh coklat yang ini tuh Oci Kayak coklat Kayak gini Tapi kayak Itu kan lebih ke abu-abu kan? Iya Nah lebih coklat dari itu aku suka Coklat tirai ini Enggak Coklatnya tuh kayak coklat Coklat vintage gitu loh sih Kayak coklat baju aku Lebih coklat lagi Oke 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 Hehehe Lepas 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 Sejam Lepas Tapi kayak Ini udah lumayan keren gitu ini rambut kalau misalkan aku gak diapapain buat aku kiri hehehe 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 enggak lakuk enggak aja enggak lakuk iyi kalau kalo ada yang nyadar, aku potong rambut tau sebenernya ya aku tuh sebelumnya rambutnya lebih panjang dari ini kayak aku sebenernya ini ci, aku kayak udah kaya 2 minggu yang lalu aku baru potong rambut atau sebulan yang lalu ya sebulan yang lalu kayak aku baru potong rambut atau sama? itu sama itu sama poni kan? barengan sama poni itu aku potong rambut juga kan? aku potong rambutnya dikit banget ya? aku kaya potongnya 3 cm atau 5 cm gitu loh tapi kaya aku cepet banget ci panjangnya rambutnya makasih banyak kak di skobelnya gak boleh mandi malem malem iya sih tapi aku gak bisa kalo misalnya aku kadang kalo selesai show pasti aku mandi karena gak betul terima kasih untuk hari ini ya absen yang nonton tadi tapi tadi rame banget sumpah yang kaya sekali nge-chan tuh langsung nge-chan semua yang kaya beneran mantap balik papan mantap balik papan mantap biasanya potong wolf cut engga aku kaknya mungkin kana rambut aku tuh kaya kalo pake jadi dulu itu aku kalo poni aku tuh kaya kalo aku potong poni kaya gini karena dulu rambut aku tuh ikal banget aku rambutnya dulu ikal banget ci jadi aku dulu pas potong poni beneran iya poni aku yang kaya gini beneran kaya gak lurus kaya gini ini kan kaya poni yang aku gak apa-apain kan ci jadi bisa lurus gimana? gak tau udah lurus mungkin ya iya kayaknya aku dulu gak bisa nurut ininya poninya dia keriting banget jadi kaya gak lurus gitu terus kaya gak di tengah kaya gini nih pasti kaya kebelah mungkin kan lama-lama lurus sendiri mungkin apa atau engga ini gak sih ci kaya sering dicatok dicatok lurus karena aku kan emang suka kalo pergi pun aku kadang suka catoknya lurus kan karena emang aku lebih suka kayaknya itu gak lurus bisa jadi lama-lama juga ini kaya kaya si gendis juga rambutnya agak ting terus sekarang dia udah lurus kan iya iya siapa besok yang menonton teater hari ini sih iya hari ini sih iya iya si delin ASR juga ya iya iya omg apa aku nyamperin aja aku dulu sebelum di katy aku kambutnya sepanjang itu tau cik aku beneran sepanjang itu kayak ini kamu tau segini aku dulu segininya segini, bisa segini terus kamu dipotong? karena kepanjangan ribet urusinnya terus kayak susah ngurusnya terus soalnya aku juga kayak bukan tipe yang rajin kayak pake rajin sih pake conditioner tapi kan emang itu yang kayak rutin gitu kan sih terus kadang aku tuh kalo mandi ya udah mandi aja tapi aku kayak lupa gitu loh pake conditioner jadi kayak dipotong deh yang aku tadi juga dikasih ini hijau juga dari sini itu sama siapa? sama Cie Elin nanti bilang gini aja kalau misalnya lagi itu sama siapa? sama pacarnya Cie oh my god ini dong Cie Cie ngawangin Enhypen dong kamu biasa siapa? aku biasnya Jungwon kenapa bisa sama Jungwon? Jungwon sama Jay tatapan tajam itu bener yang tau Cie aku emang suka Jung enggak sih tapi emang aku lebih udah lu lihat tahun berapa ayo? 2002 tanggal? enggak 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 aku enggak bisa ngapalin maaf ya Cie bahkan kayaknya enggak ada deh ada yang aku suka tapi aku hafal ininya Cie Ih, kamu kurang Kurang Aku gak pernah ngapalin itunya Aku tuh gak ngapalin, tapi inget aja sendiri Oh iya Kayak Aku Sempet pelajarin sih Dibuatnya kapan Terus kayak engine dibuat Namanya tuh kapan Aku juga pernah ngeliat, tapi aku kayak udah lupa Gitu lah Gimana Kamu dari island gak? Iya Biasu sama dari island lah siapa? Jemun Gak udah sama Jemun aja udah mau usahin pindah udah Paling bener tau sama Jemun udah Paling bener tau sama Jemun udah Apakah itu sendok kita? Yeay Akhirnya sendoknya sudah sampai Siapa yang disini yang asalnya dari Balikpapan? Tidak 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 Kayaknya kita akan beli nasi goreng Karena nanti kita makan nasi goreng lagi Mungkin dia coklat tapi enak merah Mungkin dia coklat tapi enak merah Kami pasti akan nasi Tidak 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 ya oke ya jadi kan aku kayak orang tanggerang kan aku terus tuh kayak di deket daerah-daerah aku tuh tapi ada yang namanya jual nasi goreng jagal tapi nasi goreng tapi sapi enak enak gak sih aku suka sebenarnya ada dagingnya tapi aku gak suka ini tau ci apa namanya nasi goreng yang ada dagingnya kayak misalnya daging sapi gitu-gitulah aku kayak emang kalau nasi goreng aku suka nasi goreng ayam aja gitu atau enggak nasi goreng udang aku suka ci cing gak ya aku gak suka sama seafood sebenarnya tapi aku kayak udang aku suka tapi kamu cobain di nasi goreng tapi aku gak oke oke iya iya aku baru nada aku showroom kali ini aku gak pake gak pake apa? lagu aku selalu kalo showroom sama idn live aku selalu pake lagu kali itu hmmm sonichi hmmm sonichi sonichi gak pake lagu kayak pernah sih tapi aku kayak setiap live selalu pake lagu biar gak ini sih kalo aku sr atau idn live di teater atau di iya iya mat makan semuanya mat makan semuanya aku takut takut aku takut aku takut aku takut aku takut aku takut aku coba tau yang kayanya VasenAndy terseram yuk ketekar yang kayak saya apa sih narrownya namanya apa ? namanya yang kayak gitu tapi yang biasa di tembok kayak gitu juga sih, Ci tapi kayak misalnya kalau di film gak dicolok tapi ada bunyinya kayak ada yang nelfon tapi padahal gak dicolok itu kan dicolok kan makanya bisa nyalakan nah kalau di film horror itu gak dicolok tapi nyala jadi yang nelfon bukan manusia cici kita horror belum, Ci kamu aja deh coba sih pengalaman apa? apa ya? aku selingin di rumahku gak sih sebenarnya aku kayak gak pernah ceritain ini ke orang rumah juga kayak aku sering melihat bayangan kakak aku kayak misalnya aku aku keluar kamar nih kayak aku tau mana yang bayangannya aku oh iya kayak kalau misalnya aku keluar kamar kan pasti depannya kayak ada bayangan gitu kan dari tembok nah aku ngeliat itu bayangan aku tapi kayak di pojok-pojoknya tuh kayak aku waktu itu kayak pernah ngeliat kok uji tuh kayak kakakku tapi kakakku ternyata di bawah udah lama sih tapi kayak itu salah satu ceritain tapi yang belum pernah aku ceritain kakakku kakakku ya aku dulu punya temen temen ini iya tapi seru doang kalau ngantek suruh dia bantuin maksudnya aku kayak tau wujudnya dia tuh kayak gimana gitu gimana sekarang kemana sekarang dimana sekarang dimana mau dimana kayak apa ya aku terakhir-terakhir tuh ngeliat kalau masih umur tahun yang lalu tapi kayak aku masalahnya ada namanya juga gimana itu temen imajinasi namu aku gak tau masalahnya aku kayak masalahnya kalau temen imajinasi kayak imajinasi imagination friend gitu aja kan tapi kayak masalah ini tuh yang kayak emang beneran temen gitu jadi kayak aku gak tau ini itulah aku lama dicok nanti iyaloh aku iyaloh iyaloh Dansur Nyangku itu poko aku, poko sama cici aku kaya emang karena satana takut sama aku, jadi aku gak pernah diganggu aku aja pernah ada pengalaman di teater, tapi kaya aku gak mau ceritain cerita tuh juga kaya, selama aku sering diganggu aku juga pernah sering dapet cerita kaya diganggu apalah tapi waktu aku gak pernah diganggu ini kaya memang satan-satan pernah takut sama aku kamu gak diganggu demi kali malah kadang-kadang aku ke teater datang duluan, kaya aku sendirian ya kaya pagi-pagi aku tuh udah di teater, latihan sendiri saya gak ada siapa-siapa tapi tetep aja tuh gak ada yang pengen aku ganggu aku jadi kaya, yaudah pernah sempet terakhir, satu kali doang itu pun itu pertama dan terakhir kalinya untuk kaya hari sampai sekarang tuh gak pernah diganggu lagi pernah waktu itu jadi aku sama kakak aku lagi di beja makan tetepun masih sore gitu loh di rumah terus mami aku tuh baru pulang keje terus mami aku langsung mandi iya aku denger banget mami aku mali aku tapi aku gak jawab aku langsung ke kamar mandi nanya kenapa Mi gitu terus sering terjadi tau di aku kayak gitu kayak dipanggil tapi gak dipanggil sering banget terus pas aku masih aduh waktu itu tuh aku lagi di rumah berduaan doang sama kakakku sama kakakku yang pertama itu kan itu udah lama banget itu udah lama banget sih kayak aku masih umur 6 tahun, 7 tahun juga deh kayaknya kayak aku aku di umur 7 tahun, 6 tahun tuh kayak aku banyak banget pengalaman tau sih pengalaman apa aja kayak mau yang seneng sama yang serem-serem tuh kayak ada di umur aku segitu kayak itu tuh pas itu ceritanya aku lagi di rumah berduaan sama kakakku gitu kan terus kakakku tuh di kamarnya ternyata tapi aku ngedenger ada orang yang humming di lantai bawah nah aku tuh di jadi tuh kalo di rumah aku lantai 2 nya ada kayak tempat keluarga juga gitu kan di tengah-tengahnya dulu tuh kayak tempat buat main aja gitu kan nah aku lagi disitu aku kayak lagi main-main aja kan tapi aku kayak ngedenger ada orang yang ngehamingnya tuh yang kayak emang ngehaming ngerti kan ngehamingnya kayak gimana iya kayak gitu terus kayak aku kira itu kakak aku tapi kayak aku bingung juga karena itu kayak soalnya sebenernya gak kayak kakak aku tapi iya gitu aku gak pernah ceritain ini ke mamaku atau kakak aku tau aku gak tau ini mamaku nonton apa enggak ya karena aku setiap cerita sesuatu kayak yang tentang kayak gitu-gituan tuh aku kalo misal bilang ke mamaku pasti mamaku selalu bilang udah biarin aja kita kayak jadi aku kadang cerita ke mamaku juga kan kakak aku kayak biarin aja kayak emang iya sih biarin aja kayak emang iya sih biarin aja kalo misalnya setan yang berani ngeganggu itu berarti dia lemah kayak apa ya karena dia tau dia setan emak kayak yaudah aku pengen diliat gitu lah kayak sebenernya kalo misalnya ada Tuhan pasti juga ada ada ini kan yang berjahat jadi kayak yaudah lah mereka hidup bareng kita kita kan ngeganggu mereka mereka ngeganggu kita pun kayak pasti kita dilindungi sama Tuhan kan kita punya Tuhan mereka juga gak akan berani macem-macem tapi sebenernya kuncinya tuh kita jangan takut maksudnya kayak aku soalnya dulu pernah kayak kayak di sisi satu sisi tuh emang aku kayak itu nasi gorong belum habis nih tadi gak ada yang berkurang satu sanepun berkurang Ci ya tadi sih tuh motongin cabai rawitan doang enggak Ci sumpah dari tadi aku makanin lanjut-lanjut lihat aku udah segini kamu masih pukul padahal tadi aku baru bilang 30 menit kayak gitu aku bisa sesuai iya tadi jadi kan kita breakfast besok dianterin kan kalau kamar kita iya kita tuh berangkat 4.30 jadi kita tuh rencananya breakfast tuh dianterinnya 7.04 terus aku bilang ke Trisha kau bisa makan 30 menit gak? kalau bisa 29 menit dia bilang bisa sih aku mau Ci tapi saya lihat ini ini enggak aku gak berkurang nasinya hehehe ini pedes aja ya makanya jangan pakai cabai rawit ya tapi enak Ci tuh kan Ci lupakan sih tadi apa Kenapa tetap iya tadi aku tadi ngomong apa yah tapi saya mau tau guys tadi aku tadi ngomong apa yah jangan takut iya ternyata mau minum itu tuh aku pada di satu sisi aku nonton horror sama kakakku tapi aku kayak ke kamar mandi gak bilang udah lama banget tapi ditemenin sama kakakku setelah itu tuh papa aku atau mamaku aku lupa bilang lain kali kalau nonton film horror gak usah takut kayak gitu karena kayak itu malah yang mereka buat tertarik buat nakutin kita karena kayak mereka bakal seneng kalau misalnya kita takut gitu loh jadi kayak lebih baik ya gue udah amatan aja karena aku sekarang kayak berarti aku kayak kurang suka nonton film horror aku suka banget kayak apa ya bukan karena takutnya tapi tuh kayak apa ya aku tuh ngedenger dari orang kalau misalnya kita nonton film horror kadang tuh dari filmnya itu kadang semua ngikutin kita jadinya kayak apa ya jadi kita berpengaruh gitu loh iya padahal gak ada gak ada ininya apa ya waktu itu mamaku ngomongnya ya kayak terbayang-bayangkan berarti rohnya dia masuk ke sekitar jadinya kayak aku tuh nginjalan gitu yang lebih baik kita mempunyai roh yang happy-happy sebenarnya serem-serem iya sih aku sekarang kalau kayak gitu ini cici bisa ini gak sih kayak kalau misalnya lewat ini aku cerita aja ya kalau misalnya lewat terowongan atau kayak lewat kayak hutan tapi kayak yang selewatan doang mamaku tuh kayak selalu ngekeping-pengki klakson iya terus orang-orangnya kayak waktu itu tuh jadi kalau suka lewat terowongan aku gak ingat aku lewat terowongan karena aku tidur aku di mobil pasti kalau masuk mobil aku langsung tidur aku setiap di terowongan ngelewatin terowongan atau misalnya kayak ngelewatin hutan pasti mamaku selalu ngebiasain buat klakson karena sebenarnya kayak gak ada sih tapi kayak permisiannya maksudnya kayak ya emang udah kebiasaan aja gitu loh kayak ya gitu lah pokoknya abis ngelewatin aku abis guys ngelewatin banyak aku baru tau kok aku baru tau kalau balikpapan itu kenapa ada lautnya aku ngerasainya pas kita otw ke sini, kaya kita, ini gitu gak sih, cak? kaya, apa itu cemen ini aja ya? aku tidur sih ini enggak, aku kayak sempet nyadar tadi pagi, kaya pas lagi di mobil tuh kaya tanjakan gitu loh oh iya, tanjakan kan? tapi itu pembunungan, terus tadi tuh pas aku liatin dia kaya, hah? pantai iya kaya aku mau cerita tentang tadi pas lagi aku mandi terus tiba jadi, ceritanya awalnya itu ntar dulu, aku makan dulu nanti dimakan lagi sama Cien ceritain dulu dong, Cien katanya kalo aku udah mau cerita cici dulu deh kalo di POV aku ya guys iya jadi tuh ruang hair, makeup, wardrobe itu ada di lantai 5 nah, kita tuh ada di lantai 13 nah, kita tuh selorong di lantai 13 tuh sama Cien sama Olin kita berempet doang di lantai 13 ini sisanya mencar, ada di lantai mana, lantai mana nah, terus tuh aku sama si Trisha tuh udah balikin baju nah, kita tuh cuma dapet 1 kartu akses jadi, kita kalo mau turun ke bawah ke ruang makeup sama ini tuh harus pake kartu akses iya, kartu aksesnya tuh tempuh ya kita iya kita doang gak megang jadi, Kak Olin Kak Fridji gak megang nah, jadi kalo mau ke ruang bawah tuh harus pinjem akses kita nah, si Fridji tuh pengen balikin bajunya kan si Olin lagi mandi jadi, bajunya Olin tuh ditipkan si Fridji tiba-tiba dibalikin aku bingung tuh dia terus tuh di grup si Yogyitzi bilang dia punya kartu akses terus aku bilang yaudah kesini aja ke kamar dia gak ngabarin kita soalnya ke kamar kita aja bareng terus ternyata pas si Yogyitzi datang ke kamar kita dia bilang aku juga gak bawa kartu akses untuk lantai ini, Kak terus aku bingung, Kak gimana dong jadinya aku cabut kartu akses di kamar terus lampunya pasti otomatis mati kan di kamar si Trisha lagi mandi terus aku sama Fridji bilang kamu berani kan Trisha? kita tinggal bentar dulu ya oh iya Trisha tadi ngomong gitu iya, selalu ngomong gitu tinggal bentar ya terus yaudah kita langsung buru-buru ke lantai 5 buat balikin terus pas kita ke atas lagi kita tanya Trisha aman? dia bilang bisa aman kok ya? aman padahal itu keadaan lampunya itu mati semuanya pada mati dia masih mandi iya aku tadi beneran mandi dengan keadaan lampunya mati itu lucu banget sih seolah dia juga gak buat kartu masalah kalo si Fridji cabut kartunya si Olin juga lagi mandi iya sih sama aja tadi aku sempet kaget Cikan aku gak denger Cici ngomong Cici ke ini dulu kan jadi aku kayak ngerasanya mati lampu iya iya sumpah lu bikinnya kayak mati lampu ini ke hotel tapi melipukan keren kece iya apalagi kita datang ke bandara banyak banget terlalu banget and for the first time kayak kaos yang ada muka aku dan ada kaos buatan mercedes fanbase aku terus ada kayak petulisan Elim gitu kayak folder pesan aku ngeliat biasanya tuh kayak jarang gitu loh kalo misalnya aku bareng-bareng itu jarang iya kicilah sempet terharu iya pas di pas di mobil Cici kayak ngomong ih pake bajunya tulisannya ada muka aku juga gitu lucu banget ini aku juga gak liat kita tadi ngebahas Unhyped iya juga maskernya udah habis belum bisa belum hehehe lagu di Unhyped yang paling kamu suka apa? aku blockbuster nah ini ya nah 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 ya sebenernya itu lagu basic sih tapi kayak apalagi ya hmm shut out deh pasti hmm hehehe 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 cincal apa? ini aku cumpet juga semangatunya karena memangnya tapi aku gak mau kebangetan hehehe semangat apa gitu susah wuuh aku mau kali ini tapi kalo bilang sangat menyayat di hatiku wede 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 shout out sih aku suka banget youtube buat jay kan hehehe iya gak sih? iya kan? iya bener tapi aku setelah masuk di guitar aku udah kurang ngikutin kpop gitu tapi kayak aku tetep suka jadi kayak kayak guitar pokoknya jadi apa sukanya? kalian suka lagu Unhyped apa guys? aku suka ya suka semua lagu sih jadi kayak di playlist aku pun kayak Unhyped semuanya gitu ya ummm ayah tanpa g Horse oh ini aku suka stain measure mm aku suka itu aku suka itu jadi aku mikir dulu kamera semuanya yang valuya nggak salah hmmm kan tuh kan ada yang sukanya pada shout out fever hmmm aku suka fever ayo guys, satu lagi guys cuman ada yang bilang spiel ktp aku jam masih umur 13 hmmm aku ada yang suka satu sebenernya kaya bahasanya tuh bahasa jepang bahasa jepang bahasa jepang, tapi pakai bahasa jepang forget, minat hmmm kok dia suka itu top 3 nya apa cek top 3 nya pada bilang, oh polaroid love hmmm bahasa bersebarang suka ya sih enak oh sedang top 5 nya ya boleh boleh aku kira ya yang aku sering denger tuh ehm forget, minat abis itu highway ya aku juga suka itu tapi itu kan emang baru kan baru aku juga suka sama sama brought the hit back hmmm sama sebenernya itu bukan lagu kayak Unhypen dia kaya apa ya aku bingung dia tuh kaya lagu ini tuh ada di bahasa inggrisnya kayak ada penyanyi lain yang punya tapi tuh kayak dibeli gitu itu bukan lagu ini yang membuatmu beautiful hmmm kecepatan dia kan gak kamu kan katanya gak dengerin lagu kita dengerin lagu aja ya gila loh dia nyanyi-nyanyi kayaknya aja pas acara maipan dia nyanyi-nyanyi kan kayak aaaaaaah ah cici nontonnya ah paradox eh aku just kaya tuh kalian bayasa siapa kalian bayasa siapa kalian bayasa siapa guys ini coba guys ini lemon apa jiru ini lemon apa jiru buah makasih banyak kak makasih banyak kak disco ball aku nanya ini lemon apa jiru ada yang bilang buah buah kecepat tapi kayaknya jiru gaji baunya tapi lev iya kan? baunya lemon tapi bau lemon sama jeruk salah kayak gak beda jauh gitu lemon katanya baru aku potong makanya abis sih kak katanya abis sih ni olabilir Terima kasih telah menonton! 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 Pika Pika Kun Yang ketujuh Terima kasih banyak Kak Febri Yang keenam Terima kasih banyak Kak Ruang Berapa itu Terima kasih banyak Kakak Terus yang kelima Terima kasih banyak Kak Kuku Yang keempat Terima kasih banyak Kak Raymond Dan yang ketiga Terima kasih banyak Kak Nigel Aku tiba-tiba medok Terus yang kedua Terima kasih banyak Kak Dek Kak Dek Yaiku Terus yang kesatu Terima kasih banyak Kak Nagi Terima kasih banyak Kak Terima kasih banyak Kak Jangan lupa tidur Bye bye Sampai ketemu di Next live Selamat tidur semuanya Semangat buat besok Dadah Semangat buat hari ini dan besok Bye 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 Thank you for today Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.